Halo Talavers! Pecahnya Perang Dunia Pertama pada 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918 udah pasti meninggalkan catatan sejarah bagi dunia. Bentrokan antara dua blok ini tentu menjadi ajang saling adu kecanggihan hingga kekuatan dari segi kemiliteran. Nah, salah satu yang paling mencolok adalah kendaraan perang yang digunakan. Pasti udah kebayangkan sebuah mesin raksaksa yang cukup sangar? Akan tetapi, itu semua nggak sepenuhnya benar. Faktanya, alih-alih terlihat menakutkan justru beberapa kendaraan ini malah tampak aneh. Lihat aja tuh tank satu ini. Bukannya tampak garang, tank ini malah mirip sama topi ulang tahun anak-anak yang biasanya terbuat dari kertas. Bener nggak? Anyway, namanya adalah Tortuga Tank. Kendaraan tempur milik Venezuela yang memiliki arti kura-kura dalam bahasa Portugal. Dirancang dan dibangun pada tahun 1934, kehadiran tank ini justru cuma pengen biar nggak menggencarkan serangan. Tapi, dibalik tampilannya yang cukup unik, rupanya tank hasil rancangan Thomas Pacanins tersebut dibekali senjata mesin berkalibar 7mm. Hmm, agak timpang sih sebenarnya. Sebab melihat badan yang begitu bongsor, kok senjatanya kecil banget? Kebalikannya, justru terjadi pada 2B1OK. Senjata yang dibenamkan justru sama sekali nggak proporsional dengan kendaraan penopangnya. Saking besarnya, senjata yang dibenamkan pada rampur tersebut melebihi meriam kapal perang sekalipun. Maklum aja sih, pada zaman itu teknologi belum secanggih sekarang. Uni Soviet kala itu terus mencari cara untuk membuat pelontar yang efisien untuk bom atom yang menjadi andalannya. Akhirnya, salah satu senjata artileri itu cuma dipakai seperlunya aja, karena acap kali menembakkan proyektil. Beberapa kali, malah kerangka pendorong otomatis dari senjata tersebut langsung rusak. Ditambah lagi, dari segi waktu tembak dinilai jauh dari kata efektif. Walaupun untuk kemampuannya nggak bisa dipandang sebelah mata, 2B1OK sanggup menembakkan proyektil seberat 750 kg hingga jarak 45 km. Tapi yang tadi mah masih kelihatan kalau basicnya itu tank. Beda lagi sama Gartford Putilov, sebuah kendaraan tempur lapis baja yang diproduksi Rusia selama era Perang Dunia Pertama berlangsung. Ya, kalau dilihat dari segi desainnya sih lumayan unik, pasalnya begitu banyak tarikan garis yang nggak jelas di skujur bodinya. Karena modelnya kayak gitu, agak susah menemui senjata yang dibenamkan pada Gartford Putilov ini ketika melihatnya dari depan. Tapi kalau kamu geser sedikit aja, secara otomatis kamu bakal disubuhkan oleh meriam tunggal 76,2 mm. Mirip sama senjata di bagian buritannya yang dibenamkan senjata mesin 7,62 mm. Akan tetapi, karena penempatannya yang kurang tepat, kendaraan tempur ini malah nggak bisa memberikan perlindungan frontal penuh pada jarak dekat. Wih, bisa bahaya nih. Belum lagi bobotnya yang menyentuh 11 ton, membuat mobil ini terasa kurang dari segi kelincahan. Gimana enggak, kecepatan tertingginya cuma berada di angka 18 hingga 20 km per jam. Wah, cepetan naik sepeda tuh. Meski demikian, Rusia patut diacungi jempol. Pasalnya, salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat tersebut, selalu menciptakan sebuah inovasi gila. Salah satunya, pesawat tempur yang namanya agak susah disebutin ini. Semua itu didasari keinginan Rusia yang ingin memenangkan perang. Hingga akhirnya, para ilmuwan di sana berhasil menghadirkan salah satu kendaraan semengerikan pesawat ini. Sekilas sih, memang kelihatan biasa aja ya. Tapi, ketika bagian bawah burung besi tersebut terbuka, terdapat jejeran senapan mesin mirip duri landak yang sanggup menciptakan hujan peluru. Dalam semenit aja, kurang lebih sekitar 72.900 peluru bisa diguyur sama pesawat ini dari atas langit. Tapi, kalau kamu ngira ini udah yang paling gokil, Coba deh, sekali-sekali tengok kendaraan tempur yang satu ini. Ya, walaupun kelihatannya agak asing bagi kita yang tinggal di negara tropis, seenggaknya benda ini beneran ada. Siapa sangka, kendaraan tempur bernama Aerosani ini justru sangat membantu di Rusia. Berbeda dengan tank pada umumnya yang memakai roda berantai, Aerosani justru menggantinya dengan papan besi yang dibarengi dengan mesin baling-baling agar mobilitasnya jauh lebih baik tatkala melintasi jalanan bersalju. Demi mendukung kapabilitasnya ketika sedang berada di medan perang, kendaraan tempur yang sanggup memuat dua orang awak ini juga telah dibekali senjata mesin yang cukup tangguh. Selain digunakan dalam berperang, terkadang Aerosani ditugaskan untuk misi penyelamatan. Tapi nggak melulu dari Rusia, kendaraan tempur berwujud aneh juga datang dari belahan dunia lain. Tercatat, Perancis pun pernah memproduksi kendaraan lapis baja yang disebut The Charon. Dari segi perawakan sih, emang nggak ada yang terlalu mencolok. Tapi tahu nggak, di balik kepolosannya itu tersimpan senapan mesin yang ganas. Apalagi performa mesin yang digendongnya pun cukup mumpuni. Pasalnya, dengan berat 3 ton yang dimiliki, kendaraan yang diakini sebagai pelopor mobil lapis baja ini sanggup melesat hingga kecepatan maksimum 50 km per jam. Sementara untuk daya tampungnya, The Charon mampu menampung dua orang penumpang termasuk supir. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi sih, mobil lapis baja satu ini masih jauh dari kata aman. Karena nggak dilengkapi pelindung pada bagian kepala. Sama halnya dengan motor work car dari negeri Ratu Elizabeth. Eits, tunggu dulu. Kok malah lebih mirip setrika ya? Wah, 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 wah. Ada-ada aja nih orang jaman dulu. Nah, terlepas dari tampangnya yang aneh, kendaraan tempur ini masih bisa diandalkan kok. Sebab bahan baku utamanya menggunakan armor Vickers setebal 6 mm dan ditenagai oleh mesin 4 silinder 3,3 liter yang sanggup membawanya berlari hingga 14,5 km per jam. Sementara untuk persenjataannya, motor work car menggendong dua buah Maria Maxim. Tapi, seenggaknya kendaraan ini udah bisa ngelindungin para prajurit meskipun sedikit. Beda sama quadricycle yang bisa jadi membuat kalian geleng-geleng kepala jika ngeliatnya. Mirip becak kan? Ini, mau perang apa mau narik penumpang sih? Jangan harap ada lapisan dengan teknologi tertentu. Buat nutup badan prajurit aja nggak ada. Tapi, gini-gini juga berjasa lho. Soalnya kendaraan asal Inggris ini merupakan cikal bakal tank modern. Entah dari mana miripnya. Tapi yang jelas, sejarah mencatatkan hal yang sama.